Terima kasih telah menonton selamat datang kembali di dirians di weekend warriors gue ini lagi mau ke tangerang bukan jakarta ya tangerang ke daerah alam sutra atau bsd agar rusak keluarga nah di konten ini gue mau berbagi soal gimana cara kita naik kapal feri di pelabuhan bakahoni lampung dan juga merak banten dari harga tiketnya lalu apa aja syarat yang harus lo siapin untuk bisa naik kapal dan diizinkan oleh petugas lalu berapa harga tiket kapal dan lain-lain kita akan jelasin sebentar lagi biar lo tau nih kalau 2021 per bulan januari gimana sih caranya berangnya kan mungkin ada perubahan lagi karena PPKM juga berubah kita mulai ya yes yang pertama harga tiket tiket ini kita belinya dari www.ferizy.com oke disitu lo masukin semuanya termasuk kartu keluarga apa lagi jangan diperluin jeng udah ya nik aja nik ya kartu keluarga lah ya kalau lo punya anak-anak kecil seperti gue kan belum punya KTP bisa dapetin nik anak-anak kita di kartu keluarga yang kedua gue naik kapal yang express atau eksekutif dibanding kapal ferry biasa kapal ini cuman satu jam perjalanan walaupun prakteknya harus setengah jam harga tiketnya nih dia 588.000 ya jeng tuh 588.000 nah tipsnya nih sekarang kan pelebuhan agak-agak unik nih kadang-kadang ketika beli tiket online di ferizy.com disebutin jam 945 misalnya kita kan suka bingung ya itu sebenarnya jam masuk pelabuhan atau jam keberangkatan kapal dulu itu jam menunjukkan jam keberangkatan kapal di akhir-akhir tahun 2021 sempat berubah itu jam menunjukkan jam masuk pelabuhan aneh kan sekarang tadi gue tanya gue dapet yang 945 pagi hari 14 Januari ini ya dan itu ternyata menunjukkan akhirnya kayak dulu lagi ini adalah jam keberangkatan kapal laut jadi kalau beli tiket lu pilih tuh jamnya hati-hati lalu jam itu adalah jam keberangkatan saran gue maksimal satu jam sebelum keberangkatan kapal lu atau tiket lu itu lu harus udah nyampe pelabuhan kalau enggak tiket lu gak angus tapi kapal penuh lalu lu dianggap atau diwajibkan nunggu di kapal berikutnya lu bisa nunggu 2-3 jam terlalu wasting time lalu persyaratannya lu wajib nyiapin kalau gue baru vaksin semua sekeluarga baru sekali lalu lu harus tes kita tes apa sih? swab ya? tes swab ya gue kebetulan dapet yang murah kemarin tes swab gue cuma 50 ribu per orang di rumah sakit Bunda Asifa Bandar Lampung nah tes swab lu itu saran gue selain emang dari rumah sakit atau kliniknya nyiapin langsung email atau langsung kirim datanya ke aplikasi peduli lindungi udah pernah punya belum? harus download dulu saran gue juga lu harus bawa fotokopian ini selama nyeberang lewat kapal laut fotokopian kartu keluarga dan fotokopian hasil swab lu tadi gitu tuh ternyata sampai pelabuhan ini anak istri gue sudah ada di peduli lindungi hasil tes swabnya gue gak ada karena gue bawa kertas hasil swab gue dan juga dikirimin via whatsapp dari rumah sakit akhirnya gue bisa menunjukin petugas kalau enggak berabe itu gue gak bisa naik soal keadaan kapal keadaan kapal seperti ini nih nah sangat ramai buat gue sangat ramai kayak gini nih liat ya itu ramai kan jadi temen-temen saran gue kalau lu bawa keluarga lu sendiri juga sama aja deh menurut gue jangan naik ke kelas atau ke ruang-ruang kapal cukup di dalam mobil aja gak boleh hidupin AC ya sekarang gue hidupin AC cuma karena buat konten aja gak boleh hidupin AC lalu buat gue ini lebih aman daripada kita berkumpul dan berkerumun di dalam satu ruangan yang kita gak tau nih orang-orang walaupun pada tes semua harusnya ya cuma kita gak tau jaga-jaga tetep di mobil aja kalau kapal lu udah jalan pasti anginnya lumayan gede lu buka kaca ada anginnya soal pasti agak panas ya pasti gak mungkin enggak tapi yang paling penting lu aman nah sekali-sekali ini agak bandel nih kalau di perjalanan ini kan satu setengah jam ini paling lama nih karena ini kapal ekspres lu agak bosen lu gak-gak perlu dingin hidupin aja AC 15-20 menit sih aman lah buat gue paling gelek lu udah tegur petugas lu bisa matiin lagi sementara itu yuk entah kita lihat-lihat ya pemandangan laut dari Selat Sunda yang mungkin lu di luar negeri atau lu udah jarang pulang kampung ke Lampung atau ke Pulau Jawa gue akan tunjukin sekilas oke nah temen-temen konten kali ini inget ya gue cuma nge-review gimana cara naik kapal di pelabuhan ferry Mbakahuni Merak Mbakahuni itu Lampung Merak itu di Banten intilah lu kalau mau nyebrang Selat Sunda itulah cara-caranya triknya biar lu jangan sampai ditolak petugas lu sakit hati dan lu bisa gak naik kapal jadi terganggu perjalanan lu jangan menggunakan hasil swab atau PCR palsu bisa ditindak pidana lu salam liburan salam weekend warriors assalamualaikum dadah dadah dong dadah wah gimana sih ya selamat menikmati selamat menikmati teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati